Baik, di video singkat ini kembali saya ceritakan pengalaman baru terkait dengan hasil screenshot yang mungkin teman-teman sedang bingung kenapa hasil screenshot tidak tersimpan di PC atau laptop kita. Baik, langsung saja cek e-brot. Baik, sebenarnya bukan tidak tersimpan, melainkan mungkin teman-teman bingung di mana lokasi penyimpanannya. Baik, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Teman-teman silakan terlebih dahulu simak video sebelumnya. Jika belum tersampaikan keluhannya, bisa coba cara ini. Caranya adalah, terlebih dahulu saya screenshot calon gambarnya. Kalau sudah, sekarang saya buka di mana hasil screenshotnya tersimpan. Teman-teman silakan klik LocalDisk C. Kebetulan LocalDisk C saya namanya adalah Windows dan berada di bawah dari LocalDisk D. Mungkin teman-teman akan berbeda. Selanjutnya klik Users. Kemudian Leno. Mungkin teman-teman akan berbeda namanya tergantung dari merek laptopnya atau komputernya. Jika sudah masuk di folder Linuxnya, silakan cari yang namanya Picture atau My Picture. Nah, apabila tidak ada seperti ini, teman-teman silakan klik saja OneDrive. On a Drive. Mohon maaf, saya close saja pemberitahuan ini karena ini hanya sekedar pemberitahuan untuk login OneDrive-nya. Oke, di sini adalah file-file picture yang sudah tersimpan di OneDrive. Apa itu OneDrive? Teman-teman bisa cari tahu di Google untuk lebih jelasnya. Intinya adalah OneDrive ini berfungsi untuk menyimpan file-file secara utuh. Layaknya menyimpan di sosmed seperti Facebook. Oke, saya lanjut mencari hasil screenshotnya tadi. Ya, ini dia. Apabila teman-teman sedikit bingung mencari di mana lokasi penyimpanan hasil screenshotnya, teman-teman bisa coba cara ini. Caranya adalah, teman-teman silakan cari folder yang namanya Reset. Silakan klik Home terlebih dahulu. Home. Nah, yang paling atas ini adalah hasil screenshotnya tadi. Untuk melihat lebih detailnya di mana lokasi hasil screenshotnya tersimpan, saya close dulu. Caranya adalah, klik kanan pada hasil screenshotnya. Kemudian Properties. Di Lochation ini adalah jalur tempat penyimpanannya. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkah selanjutnya. Baik, jika teman-teman ingin mengganti tempat penyimpanannya dari OneDrive ke LocalDisk C biasa atau LocalDisk D, segaligus menyimpannya di folder khusus tanpa bercampur dengan file-file lain atau gambar-gambar lain seperti ini. Caranya adalah, silakan buka yang namanya Regedit atau Registry Editor. Di Registry Editor ini, teman-teman silakan perhatikan langkah-langkahnya dengan baik agar tidak salah masuk nantinya. Baik, pertama-teman silakan klik tanda-tanda panah dari Hikei Current User ini. Apa bacanya? Hikei Current User. Kemudian Software. Lalu Microsoft. Windows. Current Version. Explorer. Explorer. Dan User Shell Folders. Ingat ini adalah jalur-jalurnya, jangan sampai salah masuk. Di bagian User Shell Folders ini akan ada deretan menu-menu. Teman-teman silakan cari nama yang ini. Dan jalur-jalurnya sudah benar di datanya, yaitu OneDrive, Strip Picture. Langkah selanjutnya, teman-teman silakan klik kanan pada nama ini, lalu klik Delete atau Hapus. Kalau sudah terhapus, silakan klik File. Kemudian Action untuk keluar dari Regedity ini. Nah sekarang saya coba screenshot gambar baru untuk membuktikannya. Misalkan ini, langsung saja screenshot. Kemudian kita cari lokasinya disimpan. Biasanya dia berada pada local, disk C. Kemudian Users. Lalu Linux atau tergantung dari merek laptop atau komputer. Nah sekarang folder picture-nya sudah ada. Yang tadi tidak ada, sekarang sudah ada. Saya klik. Baik, sekarang folder screenshot-nya sudah ada. Kita tidak kembali disimpankan di OneDrive lagi. Saya lihat hasilnya. Baik, itu dia caranya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin memindahkan folder screenshot-nya ke local disk B, silakan simak video sebelumnya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentari. Terima kasih. Terima kasih.